Di informasi lainnya, pemirsa Polwan Polres Mojokerto yang membakar suaminya hingga meninggal dunia terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Penyidik Polda, Jawa Timur menjeratnya dengan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga. Tim psikologi forensik Polri dan psikiater yang memeriksa kondisi kejiwaan Brip2FN setelah membakar suaminya di Mojokerto, Jawa Timur, diperiksa tim penyidik Polda, Jawa Timur sebagai saksi. Polwan sekaligus ibu tiga anak tersebut dikabarkan mengalami tekanan psikologis setelah kejadian yang merenggut jawa suaminya. Dalam kasus ini, penyidik Sudit Renakta, Ditreskrimo, Polda, Jawa Timur, menjerat tersangka dengan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Hasil belah juga menyatakan penerapan pasal dari kejadian ini yaitu pasal 44, ayat 3, suksidir ayat 2, undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT, ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh Brip2FN terhadap suaminya terjadi di asrama polisi kota Mojokerto hari Sabtu 8 Juli 2024. Polwan itu jengkel karena suaminya yang juga anggota Polri di Mojokerto, diduga menghabiskan uang biaya hidup keluarga untuk judi online. Padahal mereka memiliki tiga anak, dua diantaranya bayi kembar berusia 4 bulan. Rahmati Dayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.